Selamat malam untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Ada 6 orang. Untuk teman-teman yang tidak bisa hadir malam ini, nanti berharap bisa melihat rekaman kita. Saya juga tadi sudah share PPT sebenarnya. Jadi, teman-teman, kita malam ini mau lanjutkan. Waktu itu kita terakhir, pembahasannya itu berlaku menyimpang dan sikap-sikap antisocial. Waktu itu kita sampai di contoh-contohnya, di contoh-contoh perilaku menyimpang. Kemudian saya ada kasih tugas, ya kan, tugas kelompok. Dan kalau saya tidak salah, saya hanya terima 3 kelompok nih. Ayo kelompok siapa yang belum. Kelompoknya Mas Najwa sudah, ada yang hadir kelompoknya Mas Najwa. Baru kelompoknya, ya, kelompok Mbak Nuri, ketuanya siapa ya Mbak? Mbak Nuri ya, ketua kelompoknya. Yang sudah kirim, yang sudah kirim itu saya sudah baca. Cuma, saya berharap sebenarnya itu ada kayak misalnya langkah-langkah penyelesaiannya. Kayak apa ya, kayak solusinya. Satu, apa, gitu kan. Dua, misalnya. Nah, gitu. Jadi, waktu itu saya sudah jelaskan sebenarnya. Cuma, pas saya baca, tapi saya tidak ada buat di sini. Tidak saya buat di whiteboard kita karena tidak sempat lagi. Karena permasalahan tadi, ya. Karena error-error tadi. Kurang ini dia. Kurang ada solusi yang kelihatan, gitu. Kayak tidak ada langkah-langkah yang bisa dikerjakan, gitu. Gitu dia. Oke, jadi kelompoknya Mbak Nuri, hanya 3 orang, ya? Hanya 3 orang. Oke deh, kalau gitu. Yang pokoknya, yang ingat saya, yang saya terima itu masih 3 kelompok, ya. Yang 3 kelompok. Terus, yang kelompok yang sisanya, karena yang lain juga belum saya tampilkan, silahkan dikirim ke saya segera. Kalau misalnya kurang paham, coba ditanya saya, gitu. Supaya tidak salah cara mengerjakannya. Baru nanti saya post di pertemuan kita berikutnya. Nah, di next meeting kita, di next meeting kita, di kelas wijik berikutnya, baru nanti saya buat di whiteboard, ya. Hasil-hasil kerja kelompoknya. Nah, itu dia masalah tugas, ya. Kalau ada kendala, silakan, ya, ditanya ke saya. Atau yang hadir malam ini, ada yang punya kendala di tugas kelompok? Ada, kira-kira? Nah, kalau misalnya nggak ada, ya, kalau misalnya nggak ada, bagus, ya. Kalau ada, silakan hubungi saya. Ya, dan kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin itu. Kemarin kita udah tonton video juga, ya. Waktu itu tonton video. Kemudian saya kasih tugas, mencari contoh-contoh perilaku menyimpang. Jadi, malam ini, ya, silakan, selamat malam. Silakan, ya, Mbak Nadia. Jadi, malam ini kita melanjutkan. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk perilaku menyimpang. Untuk berperilaku menyimpang, ini pertemuan yang terakhir. Jadi, kita lanjutkan. Jenis-jenis perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Nah, teman-teman yang lagi buka modul, silakan dibuka modulnya, ya. Ini lengkap di modul kita. Saya sadur dari sana juga. Saya ambil dari sana. Ada penyimpangan primer dan sekunder. Nah, yang pertama yang primer. Kalau primer kan, biasanya, apa ya, yang dasar, gitu ya. Penyimpangan dasar. Nah, kalau yang sekunder, itu yang, kalau yang kita pahami dalam pengetahuan kita sehari-hari, itu berarti yang nggak begitu. dasar, gitu ya. Nah, tapi kalau di penyimpangan ini, maksudnya penyimpangan sosial primer itu adalah penyimpangan yang bersifat sementara. Sedangkan kalau yang sekunder itu, terus-menerus terjadi. Nah, jadi kalau misalnya, coba teman-teman ingat apa aja perilaku menyimpang. Nah, kalau ada, misalnya, seorang anak yang melakukan penyimpangan. Misalnya, dia udah diingatkan, jangan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah sembarangan terus, gitu kan. Nah, berarti dia sedang melakukan penyimpangan sosial sekunder. Karena, misalnya, dia udah dihukum guru, gitu ya, udah diingatkan, gitu. Tapi tetap aja melakukan. Artinya, dia masuk ke dalam kategori penyimpangan sosial sekunder. Nah, ada yang primer. Yang primer justru, dia yang bersifat temporer. artinya, mungkin hanya dua hari. Nah, hari ketiga enggak lagi. Hari keempat, dia sudah buang sampah pada tempatnya. Udah, udah tahu bahwa itu adalah salah, misalnya. Nah, itu masuk ke dalam kategori penyimpangan sosial primer. Itu dia yang dimaksud dengan penyimpangan primer dan sekunder. Oke, terus, ada penyimpangan yang individu dan kelompok. Nah, kita pun dalam kehidupan sehari seperti itu ya. Ada, kalau misalnya kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, baik yang di media maupun yang di ini kita misalnya di lingkungan kita itu ada penyimpangan yang terjadi secara individu ada yang kelompok. Nah, kalau individu itu artinya pribadi ya. Pribadi, jadi masing-masing. Nah, misalnya teman-teman di angkatan tiga masing-masing punya misalnya ada melakukan penyimpangan. Jadi, nggak bareng-bareng. Jadi, Misalnya, kalau Mbak Nuri ya Mbak Nuri aja. Kalau Mbak Ratna ya Mbak Ratna aja. Kayak gitu. Jadi, dia melakukan penyimpangan tanpa ada sempur tangan orang lain. Nah, tapi kalau kelompok, kalau kelompok berarti semua anak-anak angkatan tiga melakukan sesuatu kejahatan misalnya ya. Sesuatu penyimpangan bareng-bareng. Berarti semua ikut. Nah, itu dia kalau secara kelompok. ini ada contohnya. Nah, kalau dari modul kita ini ada yang namanya kelompok pengacau keamanan dengan tujuan-tujuan tertentu atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah teroris. Ya kan? Teroris. Teman-teman udah pernah dengar kata teroris enggak? Identik dengan apakah teroris? Kira-kira. Ayo, siapa yang punya pendapat? Siapa yang bisa jawab? Atau apakah teroris itu? Pernah dengar di mana? Atau kira-kira itu apa? Udah pada ngantuk belum ini? Ayo, ada yang fokasi pendapat. Ayo, Mbak Prahar. Mbak Prahar. Oke, ini dari Mbak Bintang. Teroris bisa jadi perselisihan agama. Oke. Itu dia pendapatnya yang lain. kalau, oke, ini ada dari ini Mbak Deniz puncak kekerasan. Terus dari menurut teroris dalam perang atau musuh. Nah, jadi, berarti udah apa ya? Udah udah pernah dengar atau udah pernah punya asumsi ya? Udah familiar gitu dengan istilah teroris. Nah, yang teman-teman kasih tahu, ya ada tiga orang yang kasih pendapatnya. yang tiga orang yang kasih tahu pasti sudah ada ide dalam hati gitu ya. Dalam pikiran, oh, dengar kata teroris berarti itu berhubungan sama yang namanya kekerasan. Terus, wah, ini Mbak Nuri pernah di teror lagi gitu ya. Nah, berarti orang yang meneror itu teroris gitu ya. Ya, jadi dari kata, sebenarnya dari kata teror itu kita sudah paham ya. artinya ada ancaman. Teror itu kan ancaman ya. Teror itu ancamannya macam-macam. Iya, pengacau atau peneror. Itu macam-macam. Macam-macam. Kalau misalnya, minta tuang tebusan. Oke. Iya, selamat malam, Mbak. Silahkan. Kalau misalnya, ada orang yang kirim surat kaleng sama kita. Ya kan. Besok, besok Anda harus memberikan uang seratus ribu NT misalnya. Kalau tidak, Anda terancam. Gitu kan. Kalau tidak, saya akan misalnya melakukan apalah. Itu kan ancaman ya. Ancaman dan itu bisa mengacaukan kita. Membuat kita tidak aman dan nyaman gitu kan. Nah, itu dia bentuk terornya. Jadi, orang yang memberikan ancaman itu kita sebut dengan teroris. Nah, biasanya orang-orang teroris ini itu bekerja dengan apa ya, dengan grup, dengan kelompok. Jadi, bisa jadi sendiri ya. Tapi yang seperti tadi, misalnya kayak Mbak Nuri. Ada yang minta uang tebusan sama Mbak Nuri kan. Pernah di teror nih. Nah, mungkin jadi dia sendiri kerjanya. Tapi pada umumnya, teroris yang terjadi ya, dalam kehidupan sehari yang misalnya yang sifatnya besar ya, misalnya sampai mengadakan pengeboman, perang ya. Nah, itu dilakukan secara berkelompok. Makanya mereka di sini, dari modul kita, contoh penyimpangan yang berkelompok itu tadi teroris. Nah, jadi mereka biasanya mengancam keamanan suatu wilayah atau negara. Jadi, makanya identik dengan yang namanya kekerasan. Itu tadi, ada tadi yang bilang dengan musuh ya, ada dengan perselisihan. Nah, tapi kalau kayak misalnya perselisihan agama bisa jadi ada orang-orang yang masuk dari situ. Padahal sebenarnya bukan karena permasalahan agamanya gitu ya. jadi kita hanya terprovokasi, terpengaruh gitu. Padahal ada ada orang-orang misalnya. Nah, bisa jadi. Nah, itu dia kalau teroris baru ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau separatis. Oke, yang separatis, yang separatis pernah dengar teman-teman pernah dengar gam gak? Pernah dengar istilah gam? Gerakan Aceh Merdeka ya? Kalau pernah teman-teman dengar. Nah, itu salah satu dulu kelompok yang dikatakan kelompok separatis yang pernah dengar. Kenapa? Karena biasanya kelompok separatis ini ingin memisahkan diri. Jadi, mereka kerjanya kan berkelompok dia. Bergrup gitu. Gak sendiri-sendiri. Nah, jadi mereka ingin merdeka biasanya karena sudah merasa tidak bagian. Gak ada suaranya ya? Teman-teman yang lain ada suaranya gak? Ada. Silahkan eh, Mbak Erin kenapa? Mbak Erin gak ada suaranya ya? Coba di cek lagi ya, Mbak. Siapa tahu dari headphone atau headsetnya? Nah, dan gak hanya kalau di Indonesia gak hanya Aceh ya yang pernah ingin merdeka. Dulu Timor-Timor juga. Ya kan? Dan pada akhirnya mereka lepas dari Indonesia. Nah, jadi apakah itu penyimpangan? Kak? ia menyimpang. Karena apa? Karena tidak lagi sesuai dengan apa ya? Keinginan bersama. Ya, peraturan bersama. Artinya mereka tidak lagi membuat keamanan. Tidak lagi merasa satu. Seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas yang tadi yang pertama ya, yang penyimpangan primer. saya ulangi ya, yang baru masuk, yang baru teman-teman yang baru bergabung. Penyimpangan tadi kita baru bahas ada jenis-jenis penyimpangan yang primer dan sekunder. Kalau penyimpangan primer, artinya hanya sementara dia dilakukan. Ya, orangnya menyimpang, orangnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau sesuatu yang jahat itu hanya sementara. Tapi kalau yang sekunder, itu dilakukan secara terus menurut. walaupun sudah ada dihukumannya, sudah ada sanksinya, ya, tapi dilakukan secara terus menurut. Baru ada penyimpangan secara individu dan kelompok. Kalau individu, dia melakukan penyimpangan itu dengan dirinya sendiri atau tanpa bantuan orang lain, tanpa campur tangan orang lain. Tapi kalau penyimpangan kelompok, itu biasanya bersama-sama atau berkelompok. Kayak misalnya teroris, rame-rame, walaupun rame-rame-nya itu relatif ya. Bisa saja hanya misalnya lima orang otaknya, orang-orang yang merencanakan itu. Kemudian ada yang kelompok separatis. Nah, kalau yang ini pun biasanya otaknya hanya beberapa, tapi biasanya ngajak masyarakat, gitu ya, biar rame. Itu dia. Oke, ini ada Mbak Nuri ya, sharing pengalaman ya, tentang di teror. Ya, tentang teror. Nah, jadi, mungkin teror yang dilakukan, yang kasusnya Mbak Nuri ini, apa ya, pribadi ya, nah, penyimpangan individu. Jadi, tidak melulu memang masuk ke kategori kelompok. Nah, kalau misalnya orangnya memang melakukan sendiri, misalnya, kayak misalnya ini, yang neror, misalnya suaminya Mbak Nuri itu hanya sendiri, ya masuk kepada penyimpangan individu, karena tidak ada campur tangan orang lain, gitu ya. Nah, ini ada sharingnya nih. Silahkan teman-teman baca di chat ya. Oke, waktu kita sangat terbatas sekali, jadi, ya, mungkin kita bisa nanti, apa, perdalam lagi. Tapi, bisa, selesai kan Mbak ya, masalahnya. Sudah, sudah bisa diatasin. Nah. Oke ya. Oh, enggak dengar. Sekarang masih enggak ada suaranya Mbak Erin. Oke. Malah enggak nongol. Takut ya, berarti dia sendiri. Berarti terorisnya sendiri. Terorisnya enggak kelompok, enggak keroyokan. Oke. Oke. sip ya. Yang jenis-jenisnya ya. Sudah hafal ya. Yang primer sama sekunder. Sama individu dan kelompok. Oke. Aman sampai di situ? Atau ada pertanyaan? Kalau aman kita lanjut ya. Kalau aman kita lanjut ya. Ke bentuk-bentuknya. Ke bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Nah. Ini nih. Oke, oke. Ya, silakan Mbak Erin ya. Silakan dicoba sendiri. Nah. Kalau yang narkotika. Pernah dengar enggak ya? Atau pernah ada penyuluhan gitu ya ke sekolah-sekolah. Masih ingat enggak? Kalau dulu waktu saya SMP itu ada badan nasional ini yang menangani masalah narkotika. Jadi mereka tuh datang ke sekolah. Gitu kan. Terus presentasi ditunjukkanlah. Wah ini dia narkotika. Gitu ya. narkoba dan obat-obat terlarang. Gitu. Ini nih efeknya. Gitu. Kemudian mereka kasih tahu apanya bagaimana supaya menghindari tidak terlibat narkoba. Misalnya. Teman-teman sudah familiar ya. Maksudnya ini tidak sesuatu yang baru lagi. Sudah lama ya. Sudah cerita lama kalau masalah narkotika. Nah itu apakah itu termasuk perlakuan Jepang sudah pasti. Ya. Karena sebenarnya narkotika artinya narkoba itu sebenarnya bukan untuk dipakai seperti itu ya. Makanya dikatakan penyalahgunaan. Karena sebenarnya narkotika itu dipakai untuk medis. Ya. Untuk pengobatan. Ada untuk painkiller. Kalau dioperasi dia nanti untuk apa namanya penghilang rasa sakit. Anestesi seperti itu. Nah jadi kalau yang masalah narkotika ya penyalahgunaannya ini banyak ya. Semua semua kalangan saya rasa. Pasti teman-teman juga tahu lah gitu. Nggak hanya remaja orang tua pun masih ada gitu ya. Pemuda banyak lah yang semua kalangan lah pada intinya. Nah terus kita mau bahas ya mau bahas gejala-gejalanya gejala-gejala pada orang-orang yang ketergantungan obat narkotika. Mungkin teman-teman udah pernah tahu. Jadi kita mau bahas dulu. Ini pertama masalah tingkah laku. Ya kan masalah tingkah laku. Teman-teman ada teman nggak atau pernah lihat di TV nggak orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. punya pengalaman nggak melihat mereka. Banyak. Pernah. Mbak Nuri pernah. Banyak ya. masuk penjara nggak kapok juga. Berarti dia masuk penyimpangan sekunder ya Mbak. Udah dikena sanksi nggak nggak mau ini juga. Berarti dia melakukan penyimpangan secara terus-menerus. kalau saya ada ada teman dulu waktu SMA. Tingkahnya memang aneh. Tingkahnya memang aneh. Suka cabut pertama terus suka melanggar peraturan. Pokoknya kalau misalnya disuruh masukkan baju dia ngeluarkan baju. Kalau disuruh datang on time dia terlambat. Kalau disuruh supaya mengerjakan PR dia nggak ngerjakan PR. Kalau disuruh supaya misalnya sepatunya harus warna hitam dia sepatunya nggak warna hitam. Pokoknya dia berusaha untuk melanggar semua peraturan. Nah kemudian saya pernah lihat dia itu di apa ya di dekat kantin gitu. Mungkin dia lagi sakal atau apalah sejenisnya gitu ya. Jadi dia tuh mukanya merah mukanya merah terus kayak apa ya kayak orang nggak ini ya maksudnya dia nggak lihat kita juga kayak serem gitu. Kan kita lagi di kantin gitu cuman ngeliat dia kayak apa kayak sayu pandangannya mukanya merah matanya merah gitu kan. Terus dia tiba-tiba lari ke kamar mandi nah jadi aneh lah memang. Jadi kalau tingkah lakunya itu bener-bener sudah aneh gitu. Saya kurang tahu ya sebenarnya terjadi di dalam itu seperti apa. Tapi kalau tingkah lakunya itu dia pasti selalu melakukan sesuatu yang tidak sesuai artinya yang nggak bisa kita terima gitu ya yang nggak sesuai sama misalnya kebiasaan atau peraturan kita. Makanya mereka nggak bisa ya nggak bisa diterima sama orang-orang di sekelilingnya atau masyarakat karena mereka cenderung semau gue gitu jadi nggak ada disiplinnya lagi sering bohong ya kalau kalau kebiasaan unik contohnya maksudnya gimana jadi kalau mereka itu kan kenapa mereka seperti itu memang karena sudah dipengaruhi oleh si narkotika tadi artinya saraf-saraf sadar mereka itu sudah terganggu makanya mereka apa terlambat bangun selalu apa selalu emosian gitu kan selalu emosian terus sering bohong sering bohong bohongnya itu kenapa misalnya mereka nggak punya uang nih nggak punya uang cuman mereka misalnya mau beli gitu kan ya mau beli obat gitu nah mau beli obat nggak punya uang ya terpaksa ini dong terpaksa mencari segala cara gitu kan supaya itu bisa menutupin jadi apa ya emosional tidak disiplin jahat ya jahat artinya melakukan kejahatan-kejahatan membunuh pun bisa jadi merampok gitu jadi itu 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 tingkah-tingkah lakunya mereka kalau yang yang sering kita lihat ya yang terkena narkotika kalau kebiasaan unik yang seperti itu sih itu mungkin apa ya sejenis sejenis penyakit mungkin ya penyakit apa ya dari psikologi ada tuh banyak nama-namanya mbak kalau mbak mau tahu tapi kalau penyimpangan itu gimana ya saya bingung juga itu masuk penyimpangan atau enggak yang pasti yang pasti sih kalau dia tidak mengganggu orang lain itu sih sebenarnya termasuk apa ya saya pernah juga nonton yang seperti itu ya yang kayak misalnya di ondespot dia makan batu gitu yang seperti itu itu mungkin kelainan ya kelainan dan bisa dibilang walaupun menyimpang penyimpangannya dilakukan sendiri dan tidak artinya tidak mengganggu ya tidak mengganggu masyarakat dan tidak mempengaruhi sosial ya bisa jadi penyakit bawaan juga ada-ada memang seperti itu ya kalau menyimpang sih ya menyimpang bisa kita bilang menyimpang juga karena ya pada dasarnya manusia kan enggak makan itu gitu kan ya nah berarti dia itu aneh ya melakukan sesuatu yang tidak sesuai tapi kalau kita hubungkan ke sosiologi selagi dia tidak melanggar yang namanya aturan-aturan atau hukum norma-norma nilai-nilai di masyarakat kalau dalam sosiologi mungkin belum termasuk ya nah tapi kalau mungkin dari segi psikologi saya rasa ada penyimpangannya dia itu karena itu tidak seharusnya dimakan gitu ya nah terus selain tingkah lakunya mereka poin dua ya kita sama-sama lihat poin dua yuk mereka katanya kenakalannya meningkat bahkan sampai mau mencuri ya yang seperti saya bilang tadi sampai ngerampok gitu ya karena keinginannya itu lebih besar artinya misalnya untuk memiliki uang supaya bisa beli obat misalnya nah terus kalau misalnya dia sudah pemakaian berat ya pemakaian berat pada dosis yang tinggi katanya dia merasa dia paling hebat ya kan paling hebat paling kuat paling jago lah gitu ya nah makanya mereka gak ada takutnya gak ada takutnya sama sekali gitu makanya saya rasa yang kayak misalnya begal-begal itu itu saya heran kok berani ya apa darahnya gak ini gitu kan nah bisa jadi mereka tuh orang-orang yang ini ya orang-orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan kepada penyalahgunaan narkotika jadi yang gak ada takutnya sama sekali yang mau dia ngerampok ngebunuh atau gimana mereka juga gak takut lagi ya efek obatnya tadi nah yang poin keempat ini ini nih yang saya bilang tadi ya misalnya sakau nah pada saat efek obatnya itu sudah mulai hilang gitu ya biasanya si pemaka itu itu mulai gelisah merasa terancam ya dikejar-kejar ingin menyakiti sendiri sampai membunuh sampai bunuh diri atau membunuh orang lain nah itu banyak ya kalau di film dulu saya lupa film saya pernah nonton itu sampai tangannya disayat-sayat gitu kan disayat-sayat terus apa memukul kepala ke tembok gitu kan nah karena apa karena dia merasa tidak aman dia merasa hidupnya terancam dan ingin ingin apa ingin mau mati aja misalnya jadi saya gak tahu bagaimana menjelaskannya tapi itu karena efek obat tadi ya kesadarannya menurun kemudian muncul halusinasi 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 yang membuat mereka tuh takut gelisah gitu bahkan sampai gemetaran sampai pucat karena efek obatnya tadi itu sudah hilang nah mungkin teman-teman pernah tonton lah misalnya di youtube atau di apa itu memang benar-benar jadi jadi itu itu gak cuma acting ya dari segi kesehatan itu sudah dijelaskan tanda-tanda fisiknya yang mereka alami itu memang benar-benar seperti itu ya nah itu dia bahayanya ini jenis-jenis narkot yang sering digunakan nih ayo siapa yang sudah pernah pakai ayo dari poin satu candu atau opium candu atau opium ini tanamannya cantik ini opium ini ya kalau teman-teman ini saya gak lengkapin pegang aja belum pernah gitu ya gambarnya ya gambarnya opium itu cantik dia kalau morfin saya kurang tahu bentuk fisiknya ya bentuk bentuk fisiknya apakah cairan atau bubuk berarti anak baik semua ya belum tahu bentuknya sama barangnya bentuknya apa ya anak-anak baik semua syukurlah ya kalau misalnya alkohol alkohol biasanya dalam bentuk cairan ya alkohol nah tapi kalau kokain kalau kokain biasanya itu serbuk ya serbuk nah kalau ganja kalau alkohol tahu ya pernah oke kalau ganja atau marihuana itu dia seperti pohon tapi kecil ya kecil tingginya sekitar 2-3 meter terus daunnya itu menjari ya berbentuk kayak menjari gitu ya menjari itu saya sering lihat di tv soalnya di daerah sekitar apa ya sekitar provinsi Aceh ya itu banyak banyak ditanamin sama masyarakat terus diseludupkan gitu nah jadi itu sering masuk di tv gitu jadi saya pernah tahu juga apa ya tetangga tetangga kena kena yang seperti ini gitu nah jadi penasaran lihat di youtube atau di google oh iya gambarnya terus ada ini sebenarnya kafein ya bukan kafein 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 tau gak ada dimana ada di dalam apa kafein kopi bener bener kopi ya ya teh teh ada juga tapi kadarnya itu sedikit yang paling banyak itu di kopi kalau minum kopi biasanya itu bikin kita ini kan saraf-saraf kita itu on baru kemudian jantung memompah darah lebih cepat makanya orang yang baru minum kopi biasanya dia itu susah ngantuk susah tidur karena jantung sedang bekerja dengan maksimal untuk mengadarkan darah efek kafeinnya tadi nah dalam dalam kondisi yang sudah sangat apa sudah sangat parah artinya sudah sangat candu gitu ya itu bisa kalau misalnya dia gak minum kopi dia itu berasa gak berasa gak apa ya kayak gak lengkap gitu artinya dia sudah ketergantungan ya kalau gak minum kopi kok rasanya gak hidup gitu nah jadi akan tergantungan akan semakin ketergantungan dan itu gak baik ya gak baik untuk kesehatan tau mbah surib gak almarhum almarhum mbah surib nah dia itu salah satu pecinta kopi ya salah satu pecinta kopi yang menurut saya itu over ya berlebihan nah jadi dia itu salah satu musisi ya waktu itu ya salah satu musisi yang setelah naik down dia banyak aktivitasnya kurang istirahat tapi kopinya gak gak berkurang gitu malah kopinya makin meningkat nah itu bisa mengakibatkan kematian ya karena efek kafeinnya tadi nah yang pecinta kopi hati-hati oh ini mbak jenzu ini kalau gak minum katanya sakit kepala waduh iya bener nah dibatasi sih ya dibatasiin saya rasa apa namanya dibatasiin aja sih teman-teman karena kalau dia memang masih pada kadarnya ada manfaatnya ya minum kopi itu ada manfaatnya walaupun saya kurang tahu ya secara spesifik tapi ada manfaatnya tapi kalau misalnya sudah yang misalnya ketergantungan yang setiap hari atau yang apa yang berlebihan ya misalnya mesti kopi pagi siang atau malam atau apalah itu itu sudah berlebihan kafein itu susah dibersihkan dari darah ya itu melekat gitu jadi silahkan diatur ya harus tahu sendiri terus ada ELISD ini lisergic acid diet lamide saya kurang tahu bentuknya kurang tahu bentuknya ini seperti apa apakah serbuk atau cairan saya kurang tahu kalau tembakau pasti tahu semua ya ini ada pada rokok efeknya sama efeknya sama hampir mirip ya hampir mirip tapi ini dalam porsi kecil tembakau itu bisa getahnya itu ya getahnya itu mengandung apa dia memberikan rasa senang rasa tenang seperti itu nah jadi itu pun dalam kadar yang terus menerus itu akan juga mengendap di darah atau menimbulkan efek candu makanya para perokok biasanya itu kan susah sekali ya susah susah sekali untuk berhenti nah karena apa karena sudah candu kalau itu tidak misalnya dihis apa-apa dia itu berasa gitu padahal sudah tahu gitu ya efeknya itu sudah tahu benar-benar sudah tahu efeknya apa kalau di iklan-iklan kita mah di Indonesia gitu kan rokok dapat mengakibatkan gangguan jantung apa segala macam ibu hamil pada janin nah itu kadang cuma ya sudahlah pelengkap gitu kan pelengkap penderita nah sekarang ada kebijakan baru ya kebijakan barunya itu kalau bikin apa iklan iklan rokok yang dipasarkan ya yang dipasarkan itu itu biasanya ada gambar yang serem misalnya gambar paru-paru yang udah apa misalnya kena kanker yang gitu-gitu ya kan nah itu kebijakan baru dari pemerintah gak tahu saya itu ngefek atau enggak saya kurang tahu ya gimana di masyarakat halo mbak selamat malam selamat bergabung nah itu dia tapi memang saya gak tahu kalau teman-teman pernah lihat iklan itu ya ada iklan terus eh bukan iklan juga sih itu kayak apa ya mereka buat video tersembunyi gitu jadi ada anak-anak ada anak-anak yang minta korek sama orang dewasa yang lagi ngerokok nah si orang dewasanya bilang eh kamu jangan merokok kamu masih anak kecil merokok tuh gak bagus buat kesehatanmu ntar kamu sakit loh ntar kamu kanker kamu gak takut gitu kan mereka bilang gitu mereka yang merokok tadi tuh bilang gitu sama si anak kecil ini nah padahal itu hanya untuk percobaan terus si anak kecilnya bilang kenapa anda mengkhawatirkan saya tapi tidak mengkhawatirkan diri anda sendiri yang yang ditulis gitu kan ditulis di cari di cari kertas gak tahu ntar teman-teman pernah lihat eh video itu dan itu memang benar-benar eh tembakau apalagi yang sudah dalam bentuk rokok ya itu kan dibakar ya asapnya itu asapnya itu akan terus mengumpul mengumpul dan melekat di paru-paru nah dan itu yang membuat iya berarti mbak gadis sudah nonton dan itu yang membuat banyak gengguan di pernapasan kalau teman-teman pernah eh ingat dulu di medsos ada mas-mas yang dia pita suaranya itu eh sampai dipotong kemudian dia pakai alat bantu untuk berbicara dan tapi pada akhirnya tetap aja ninggal mas itu dan dia bilang buat kalian para perokok kalian mau seperti aku dulu kah baru berhenti merokok yang gitu dia nah kalau teman-teman pernah rehat dan pernah dengar ya di media sosial waktu itu nah jadi eh apa ya semua ini sebenarnya ada fungsinya ya kalau ya ini kalau-nya saya garis bawahi seterus saya bold ya kalau dipergunakan sesuai dengan takarannya atau dipergunakan sesuai dengan aturannya nah tapi kalau misalnya teman-teman eh apa memakai dengan sesuka hat atau tidak sesuai dengan aturan atau apalah gitu itu termasuk kepada eh penyimpangan penyalahgunaan bahkan efeknya ke teman-teman sendiri misalnya atau ke orang lain ya itu sangat berbahaya itu dia jadi ini dia contoh-contohnya sebisa mungkin ya saya menghimbau sebisa mungkin untuk kita semua menghindari 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 jangan sampai terkena terpengaruh atau bahkan candu dengan apapun itu iya itu itu sih jadi kayak penyuluhan ya kayak iklan gitu ya ya tapi memang apa ya maksudnya topik ini memang sebenarnya bagus ya bagus karena orang-orang yang terkena ini apa namanya orang-orang yang melakukan penyimpangan ini itu gak hanya kalangan anak-anak remaja atau pemuda gitu bahkan kita yang sudah kategori misalnya menengah gitu ya yang sudah mulai dewasa bahkan orang tua gitu terkena jadi makanya pelajarannya ini pun gak hanya untuk misalnya yang remaja gitu jadi sampai sampai orang tua juga tetap diingatkan gitu nah itu itu dia yang tadi ya yang pecandu kopi hati-hati oke terus yang perkelahian pelajar ya penyimpangan ini banyak banyak contohnya yang tawuran-tauran ya yang tawuran-tauran kalau di Medan itu ada satu universitas tapi gak usah saya sebutkan namanya yang sering sekali berkelahi mahasiswanya gitu jadi mereka biasanya itu ya akar permasalahannya itu biasanya sudah turun-temurun itu kayak apa ya saya bilang udah turunan gitu lah jadi si senior tadi misalnya berkelahi dengan fakultas lain ada-ada orang yang berkelahi dengan fakultas lain nah gitu mereka tamat atau apa itu nanti penerusnya sama aja gitu itu kayak kayak diturunkan gitu sedih sekali gak bisa gak bisa berhenti gitu tapi gak tau ya belakangan ini apakah sudah lebih baik dan di kampus lain juga banyak ya mungkin faktor rendam ya saya ada pendapatnya iya di di kalangan remaja di di kota-kota besar ya di kota-kota besar juga gak hanya universitas bahkan sekolah gitu ya khususnya yang misalnya sekolah yang misalnya dia kejuruan ya yang kejuruan yang teknik misalnya STM dengan apa gitu mereka tuh kan yang kumpulan laki-laki nah jadi hal-hal sepele terkadang itu bisa memicu bahkan mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu untuk di perkelahikan gitu nah jadinya timbulah timbulah ya selamat malam mas silahkan timbulah selisih ya mungkin aja jadi salah paham terus dari dua orang jadi ke empat orang eh jadinya keroyokan satu sekolah gitu nah itu efeknya apa efeknya tuh banyak efeknya tuh banyak ya yang pertama ke ke diri masing-masing jadi mereka akan muncul sifat apa namanya sifat tidak damai ya karena itu membikin orang membuat orang-orang apa ya jadi punya rasa benci amarah gitu ya nah ke dirinya sendiri itu pertama ke diri sendiri baru ke orang lain ke korbannya misalnya ke korbannya kemudian kemana ke prestasi dia pasti dia tuh gak bakal suka atau semangat sama yang namanya belajar kalau udah ikut yang seperti itu mungkin pun dia merasa senang gitu senang ada-ada kesenangan tersendiri dari melakukan itu misalnya tawuran gitu kapan ya ada tawuran gitu nah jadi kayak gitu nah dia gak akan fokus ke studinya kemudian merugikan siapa lagi orang tuanya siapa lagi sekolah sudah pasti nah tapi yang paling rugi sebenarnya itu si individu ya si siswanya itu nah walaupun misalnya orang lain bisa juga misalnya korban ya kena lempar batu atau kaca itu juga merugikan orang lain kemudian mereka tuh akan gak ada gak ada persatuannya gitu ya diantara pelajar karena udah rusak semua nilai-nilainya gitu dia nah kalau yang C kalau yang C perilaku seksual di luar nikah nah ini kita kembalikan ke ini kali ya ke agama masing-masing supaya lebih kuat gitu kalau misalnya dari nilai sosial saya rasa di negara kita sekarang apa ya semakin menurun ya semakin menurun jadi supaya kuat supaya kuat saya rasa kita kembalikan ke nilai agama kita masing-masing supaya bisa kuat gitu karena sekarang kok kayaknya udah biasa aja ya gitu kadang melihat remaja-remaja gitu kan pacaran wah gitu maksudnya itu sesuatu yang sudah biasa kalau itu zaman dahulu itu kan pasti orang itu langsung marah-marah itu diserat itu gitu kan pulang ke rumah gitu nah kalau sekarang kok udah biasa aja ya kok ngeliat gitu saya yang udah tua ini kok berasa aneh gitu ya nah mereka tuh masih anak-anak gitu udah cinta-cintaan aja gitu nah apa saya rasa bergeser ya ada pergeseran nilai pada pada umumnya sih di kota besar ya di 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 negara kita tapi kalau yang saya lihat pun gak hanya di kota besar di di kampung juga ya itu mengalami pergeseran nah seperti misalnya di kampung saya belakangan ini banyak sekali kasus menikah muda menikah muda seingat saya adik-adik itu masih SMA gitu kan eh kok udah merit aja ya gitu pas pulang udah punya anak dua ini meritnya kapan gitu nah jadi di kampung juga mengalami gak tau apakah teman-teman juga apa ya merasakan pergeseran itu jadi sudah sangat bergeser ya nilai-nilai sosial pada masyarakat kita sekarang jadi makanya saya bilang kalau untuk yang ini saya kembalikan karena kita masih masing-masing deh gitu ya apalagi kita sudah gak remaja lagi terus kita masing-masing punya nilai agama yang mengatur itu nah tapi yang pasti ini adalah perlaku menyimpang oke nah itu dia kemudian berarti sama ya Mbak Nuri juga ketanya merasakan kemudian kemudian ini kenapa bisa terjadi apa ya perilaku-perlaku menyimpang sama sikap antisocial tadi itu salah satunya katanya akibat proses sosialisasi yang tidak sempurna nah ada proses sosialisasi yang gak sempurna nah jadi kita bahas satu-satu dulu kelompok sosial ya yang tidak teratur menurut Surjono Sukanto kerumunan kalau kerumunan atau bahasa Inggrisnya crowd ya kalau ramai crowded kalau keramaianan crowd ya atau kerumunan disini dibuat itu katanya kumpulan orang yang tidak teratur terjadi secara spontan kerumunan merupakan suatu kelompok sosial bersifat sementara nah kerumunan saya rasa di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas tentang kerumunan deh jadi kayak misalnya karena ada konser spontan ada apa keramaian misalnya atau misalnya ada satu kecelakaan terus tiba-tiba orang ngumpul gitu ya itu secara spontan nah publik kalau publik ini kelompok yang tidak merupakan kesatuan tapi bisa juga terjadi secara langsung ya kan atau secara tidak langsung jadi alat-alat komunikasi makanya kita sering bilang dipublikasikan gitu kan dipublikasikan artinya di 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 apa namanya di diseberluaskan diseberluaskan supaya semua orang tahu artinya supaya orang ramai tahu gitu dia makanya publik bisa melalui alat komunikasi juga ya berarti tidak langsung atau secara langsung itu dia ada kelompok sosial yang tidak teratur kemudian perilaku menyimpang yang dilaksanakan oleh pemuda atau pelajar ditandai dengan dua cara yang berlawanan nah kalau misalnya sikap melawan yang biasanya disertai dengan rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan perbuatan menyimpang nah jadi kalau ini sih apa ya sikap melawan yang biasanya disertai dengan rasa takut itu masih lumayan lah ya kalau dia melawan tapi masih ada rasa takutnya gitu kalau misalnya ada pemuda atau apa siswa gitu ya melawan tapi masih ada rasa takutnya itu masih ada kemungkinan besar dia tidak akan melakukan penyimpangan lagi terus ada sikap patis atau acuh-ta'acuh biasanya disertai rasa kekecauan terhadap masyarakat nah ini mereka melakukan melakukan penyimpangan ya karena ada sesuatu hal yang tidak mereka suka nah misalnya di masyarakat mereka di dikucilkan ya kan dikucilkan kayak misalnya kelompok-kelompok apa ya ada kalau dulu kita pernah bahas kelompok pang nah bisa saja mereka melakukan penyimpangan karena mereka merasa mereka tidak diterima di masyarakat nah bisa jadi ya mereka jadinya melakukan penyimpangan nah kemudian kita lanjutkan lagi sedikit lagi tentang ini tentang ciri masyarakat pada perkotaan ya kehidupan di perkotaan jadi kita bisa melihat penyimpangan penyimpangan juga ya lebih jelas lagi di perkotaan yang tinggal di kota mungkin sudah bisa merasakan ini nah kalau disini yang menonjol yang pertama itu kehidupan keagamaan di perkotaan semakin berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa setuju gak teman-teman poin satu gimana menurut teman-teman bener gak itu setuju ya relatif bener bener mungkin lebih ke pribadinya ya cuman memang kalau dilihat secara umum kali ya secara umum secara umum jadi kayak misalnya kok di kota orang misalnya sepi ya misalnya tempat ibadahnya oh kalau di desa mah penuh misalnya nah mungkin mungkin itu yang dilihat ya secara umum makanya yang menonjol tapi belum tentu ya belum tentu juga tapi saya rasa itu secara generalnya aja ya digambarkan baru yang poin dua yang poin dua ayo kita perhatikan yang poin dua orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain jadi sudah mandiri jadi biasanya itu apa ya selfish ya lebih egois karena dia lebih bisa dan mungkin lebih suka sendiri gimana lebih egois orang kota apa orang desa oh mbak nuri katanya dari desa pindah ke kota jadi belum tahu oh ada orang kota orang kota orang kota ya ini ini secara general aja ya tapi saya tetap saya bilang belum tentu juga ya ya harus kritis juga ya teman-teman mungkin belum tentu itu tergantung pribadinya masih banyak juga yang lebih tapi jangan salah di kampung juga banyak orang yang sekarang sudah tidak peduli lagi jadi sudah sudah berkurang gitu misalnya katetangga nah tapi memang di kota kenapa ini terjadi itu banyak faktor ya karena biasanya mereka sibuk jam kerjanya itu tinggi jadi tidak pernah bersosialisasi bahkan kayak misalnya saya tinggal di Medan itu saya tinggal di komplek kebetulan eh tetangga saya yang sebelah kiri saya tuh gak kenal padahal saya tinggal disitu udah hampir dua tahun gitu nah itu sebenarnya sedih gitu kan tapi memang gak ada waktu yang yang bisa untuk membuat kita bersosialisasi dengan mereka gitu itu kejadian nah itu dia jadi itulah gambaran secara umum ya di kota kemudian yang poin tiga yang poin tiga di kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan sebab adanya perbedaan kepentingan perbedaan paham politik dan perbedaan agama nah jadi lebih banyak kotak-kotaknya gitu kali ya karena mereka kan kalangan-kalangan ini misalnya kalangan kantoran ya teman-temannya bergaulnya dengan kalangan kantoran misalnya kalangan yang berpolitik yang suka bersosial nah jadi apa namanya mungkin susah susah untuk untuk membaur kayak misalnya di kampung kalau di kampung kan lebih ini ya mau siapa juga kalau misalnya ada acara di kampung atau seperti apa bisa membaur semua gitu dan itu gak kelihatan nah kalau di kota itu sulit saya rasa ya tetap kelihatan lah ada gap-gapnya ada perbedaan-perbedaannya ada kelompok-kelompoknya gitu deh ya ya jarang kumpul ya mending misalnya dia kalau misalnya lagi ada apa waktu senggang apa makan gitu ya nongkrong gitu misalnya di di cafe atau dimana tapi ya itu itu realitas sih saya rasa ya itu memang kejadian mungkin teman-teman juga merasakan ya yang kemudian yang poin 4 ya kita move ke poin 4 jalan pikiran rasional pada umumnya dianut masyarakat perkotaan kemudian interaksi yang terjadi lebih dasarkan pada faktor kepentingan pribadi atau ekonomi iya ya mereka tata-tata sibuk ya terus ini dari Mbak Ganesh juga iya setuju setuju nah kalau yang pikiran rasional gimana paham gak maksudnya nih yang yang di kota yang di kota biasanya lebih jalan logikanya lebih realistis gitu ya lebih rasional lebih lebih logika apa sih bahasa ininya ya ya saya rasa sih itu yang lebih dekat jalan pikirannya berbeda dengan yang di desa gimana terima gak ini iya ada ada ininya sih ya ada benernya sih menurut saya jadi ceritanya itu di kampung saya waktu itu ada kayak apa ya ada orang yang ingin memberikan kayak bibit gitu ya kayak bibit kalau gak salah waktu itu bibit kopi kalau saya gak salah jadi mereka tuh datang kayak gini oh ini bibit kopinya misalnya jenis kopi ini saya mau kasih ini terus masyarakat disini petani disini silahkan menanam nanti hasilnya kita bagi mungkin waktu itu seperti itulah yang terjadi eh terus orang-orang di kampung saya itu yang wah gak mau gitu gak mau ini mereka siapa rupanya gitu jangan-jangan mereka punya niat gak baik di kampung ini yang seperti itu jadi apa ya lebih picik lebih dangkal nah kalau misalnya mereka curiga kan bisa aja oh mana surat perjanjianya mana kontrak kita kan harusnya seperti itu ya terus gimana nantinya oh kita tanda tangan lah hitam di tas putih atau pembagian hasilnya bagaimana kami untung atau rugi kalau misalnya nanti misalnya panen kami gagal bagaimana gitu gak seperti itu mereka langsung menolak dulu wah gak boleh gak boleh gitu nah jadi itu kejadian sih kalau soal jalan pikiran ya soal soal masalah logika dan kerasionalan itu kayaknya di kota lebih jalan gak tau entah karena di kota lebih tinggi tekanan ininya jadi orang sudah sudah biasa untuk berhati-hati dan berpikir secara ini ya kalau di kota ya kalau di kampung kan maksudnya ya yang gitu-gitu aja gitu kurang terlatih gitu ya kurang terlatih mungkin dalam hal itu nah itu itu kalau yang poin 4 saya setuju ini ya tapi tetap tergantung ya tergantung juga banyak orang desa juga yang tetap masih ini ya rasional kemudian yang poin 5 yang poin 5 itu jalan kehidupan yang cepat di kota mengibatkan faktor pentingnya waktu bagi warga kota sehingga pembagian waktu sangat penting ya 5 menit di lampu merah di salah bukan lampu merah di lampu lalu lintas gitu kan itu itu rasanya lama sekali gitu itu rasanya padahal kita lagi dikejar-kejar gitu gak tau-tah teman-teman pernah merasakan ya kalau di Indo kalau di kota itu kalau macet kok rasanya gitu padahal kita lagi pengen cepat gitu aturan bisa tadi satu jam eh jadi satu setengah jam gitu misalnya kemudian apa lagi ya masalah terlambat misalnya kalau di kota saya rasa apa ya itu sekarang sudah sesuatu yang negatif kalau ada orang yang suka terlambat sekarang ini ya sudah sudah banyak orang yang kurang suka gitu kalau di kampung kan itu masih biasa aja ya masih diterima-terima aja jadi orang-orang sangat ini semua apa bergerak dengan cepat gitu dia bergerak dengan cepat terus pembagian waktunya itu sangat-sangat-sangat kepat ya karena waktu yang sangat sempit kemudian di kota masing-masing individu kurang berani menghadapi orang lain dengan latar berdakang yang berbeda pendidikan yang tidak sama dan kepentingan yang berbeda nah ini ini apa ya lebih ke kemana ya mungkin ke karakter kali ya jadi katanya kalau di kota orang-orang kurang berani dengan berhadapan sama orang yang berbeda latar belakang atau pendidikan yang berbeda nah ini sebenarnya tergantung juga tapi secara umum memang ini terjadi ya kalau di kota-kota jadi istilahnya oh ya sudah lah gitu nah oh kalau misalnya dia nggak mau ya sudah kalau dia nggak mau grup kita misalnya seperti itu ya kemudian pembagian kerja pembagian kerja diantara masyarakat kota lebih tegas dan punya batas-batas yang nyata nah kalau ini saya mungkin lebih setuju ya artinya apa misalnya peraturan-peraturan syarat-syarat segala sesuatunya itu diatur dengan jelas gitu ya diatur dengan jelas nah kalau di kampung kan banyak sekali misalnya pembagian kerja yang nggak jelas misalnya ada kegiatan terus kepala desa hanya menyuruh pemuda misalnya pemuda di kampung atau ibu-ibu yang PKK terus misalnya ada sesuatu tapi nggak jelas hitam di atas putihnya gitu nah tapi kalau saya rasa kalau di kota ya pada umumnya kegiatan apapun itu misalnya bahkan panitianya itu ada yang seperti itu gitu ya lebih profesional mungkin karena pengaruh apa kali ya pekerjaan orang-orang yang disitu tuh terbawa-bawa dari pekerjaan masing-masing gitu ya baru kemudian poin yang delapan poin yang delapan itu kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa karena sistem pembagian kerja yang tegas di atas nah tentang pembagian kerja nah karena sudah terbiasa kan orang-orang kota sudah terbiasa dengan yang namanya waktu gitu ya berharganya waktu masalah disiplin juga kemudian pembagian kerja yang teratur nah jadi sudah terbiasa dengan pola seperti itu jadi mungkin peluang kerja juga lebih banyak ya dibandingkan dengan yang mungkin kita yang di desa biasa lebih santai ya kayak saya waktu SD itu seingat saya kalau di kampung itu kok enak gitu ya permasalahan itu gak ada gak ada kebisingan gak ada yang namanya kata sibuk gak pernah dengar yang namanya kata sibuk hari-hari indah gitu ya permasalahan yang paling besar itu hanya PR Matematika gitu nah jadi itu beda ya sangat beda dengan kehidupan di kota yang yang serba cepat serba canggih serba sibuk gitu nah itu saya rasakan sendiri nah jadi itu dia untuk perilaku menyimpang ya perilaku menyimpang tadi kita sudah bahas ada yang primer yang primer artinya dia penyimpangannya itu hanya sementara atau temporer tapi kalau yang sekunder penyimpangan yang sekunder itu biasanya terjadi secara terus-menerus walaupun sudah ada sanksi atau hukumannya tetap dilakukan kemudian ada penyimpangan yang terjadi secara individu individu artinya dilakukan oleh diri sendiri tanpa campur tangan orang lain ada penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok biasanya itu dalam bentuk teroris ya terorisme dan separatisme nah kemudian tadi ada contoh-contohnya yang penggunaan narkotika ya penggunaan narkotika kemudian ada perkelayanan antar pelajar kemudian perilaku seks di luar nikah kemudian pembahasan kita tadi ada kerumunan atau crowd baru public ya itu kelompok sosial yang tidak teratur baru perilaku yang dilakukan karena perlawanan perlawanan dan sikap apatis ya karena disertai rasa kecewaan baru ini yang terakhir ciri-ciri yang secara umum terjadi di masyarakat perkotaan oke jadi itu semua pembahasan kita tentang perilaku menyimpang dan untuk malam ini kita tidak bisa lanjut ke sini sebenarnya kita mau lanjut ke penerapan pengetahuan sosiologi tapi tadi kita sudah sepakat kita sampai 11.30 ya karena permasalahan wizik tadi jadi kita masih ada satu meeting lagi ya semoga kita punya apa namanya kita punya apa namanya mungkin waktu ya nanti kita cari satu waktu lagi setelah ini untuk saya bisa kasih UTS sama UAS jadi nanti saya kasih sekaligus aja karena kelas kita sudah mau habis jadi ini penerapan pengetahuan sosiologi ini bab terakhir ya untuk semester 2 nah jadi sampai disini ada ada pertanyaan tentang perilaku menyimpang atau tentang tugas teman-teman atau kerja kelompoknya yang kerja kelompok saya masih terima masih hanya terima berapa ya tiga kelompok kalau tidak salah ya tiga kelompok masih hanya tiga kelompok yang saya terima yang lain gimana ada kendala atau seperti apa silahkan kita apa untuk teman-teman yang mau bertanya atau yang mau berdiskusi tentang tugas ada kira-kira iya sudah kalau kelompoknya kalau kelompoknya mas najo sudah oke kelompok mbak nuri ya segera ya oke kalau misalnya tidak ada kalau misalnya tidak ada kita akhiri kelas kita sampai di sini kita kelompok mbara ini kayaknya kelompok mbara ini sudah sudah ya coba saya cek sebentar oh belum eh mungkin mbak Reni sudah ya tapi ada kelompoknya mbak wastirah mbak wastirah siapa saja satu kelompoknya kalau mbak wastirah sudah oh ya oke oke jadi saya tunggu ya teman-teman kalau belum nanti saya tunggu kemudian sampai bertemu nanti di bab 3 ya bab 3 itu nanti bab terakhir untuk semester 2 oke jadi terima kasih untuk kehadiran teman-teman mohon maaf tadi untuk kesalahan ya saya juga gak tahu kesalahan siapa gitu ya jadi syokor udah bagus lagi wijiknya tadi saya dibantu dengan pengurus selamat istirahat untuk teman-teman nanti bisa diingatkan untuk teman-teman yang gak hadir malam ini untuk menonton rekaman wijik ya untuk rekaman kelas kita itu aja saya rasa terima kasih sekali lagi selamat malam dan selamat peristirahat untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih